Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kaki jaya channel sudah lama kaki jaya tidak ini mengupdate ya videonya ya kali ini kita coba untuk mengupdate video di kaki jaya channel ya ini masih di edisi Korea ya saat ini kita akan berjalan-jalan di istana Giongbok di Korea atau Giongbokgung istana ini menurut sumber dari Wikipedia ya istana ini terletak di sebelah utara kota Seoul gangbuk Korea Selatan dimana istana ini termasuk dari lima istana besar yang merupakan yang terbesar yang dibangun oleh jinyasti Jose Oh ya sebelumnya untuk istana ini juga ada penyewaan ya penyewaan baju-baju khas Korea yang ada di luar istana jadi teman-teman yang jika ingin bersuafoto di istana ini dengan menggunakan baju-baju ala Korea itu bisa di lakukan dengan menyewanya ya dia ada tarifnya per jam ya itunya jadi nanti kita bisa sewa di tempat baju-baju tersebut lanjut lagi ini menurut dari wiki ya istana Giongbok ini aslinya didirikan pada tahun 1394 oleh Jun seorang arsitek Hai dan istana ini pernah hancur ya pada saat infansi Jepang ke Korea tahun 1592-1568 kemudian dibangun lagi tahun 1860-an ada 330 buah komplek bangunan dengan 5792 kamar luasnya ini sekitar 410.000 meter persegi ya kita lihat ini adalah pintu gerbangnya ya jadi istana ini terbagi dari beberapa kompleks kalau kita lihat ya jadi itu masuk nanti ada halaman lagi sampai nanti ketemu istana istana intinya ya ini kita lihat ini adalah istana intinya ya dari bangunannya cukup masih bagus masih terawat jadi sebenar-benar seperti bangunan yang Hai tempo dulu yang sudah dirawat itu memang sangat bagus dan otentik ya ini adalah bangunannya dibangunannya ada aksara minacara Cina ya itu jadi ini adalah istana intinya ini adalah tangga tangga naik tangga naik setama gombok ini adalah simbol keagungan kerajaan dan rakyat korea Hai dipadet Raja Gojong meninggalkan istana ini bersama anggota keluarganya yang lain dan tidak pernah kembali pada saat zaman Jepang ya tahu sekitar tahun tahun 1855 dan pada tahun 1911 pemerintah Jepang juga sedang yang sedang menjajah Korea ini menghancurkan semua bangunannya kecuali 10 bangunan utama Hai dan membangun bangunan pemerintahan utama Jepang untuk gubernur jenderal Korea di depan ruang tahta nah ini adalah dalam isi istana utama ya ruang utama ini adalah sehingga sana raja ya suku pegah dalamnya dan sangat terawat dari ke apa eh kaligrafinya atau ukir-ukirannya juga sangat bagus ya sangat khas dan terawat memang ini adalah istana yang megah di korea ya Hai ya kita bisa lihat ada ornamen-ornamen warna-warni yang sangat bagus di istana ini ya kita langsung lagi kalau ini adalah pelataran dari istana ke luar ini adalah pelatarannya nanti di kanan-kiri ini atau bangunan-bangunan lainnya selain istana yang megah ini dan berupa rumah-rumah juga jadi kalau teman-teman berkubung sini ada baiknya juga menurut spot-spot yang lain yang ada di istana donbok ini ya karena selain istana ini utama ini di samping-samping istana atau di belakang istana pun ada bangunan-bangunan yang bersih hasil bangunan-bangunan zaman dahulu ya Korea ya ini adalah salah satu bangunan atau salah satu lorongnya yang ada di istana ini tepatnya di belakang istana ya ada lorong dan bangunan kita juga tidak tahu saya tidak tahu ini digunakan untuk apa kalau ada yang tahu boleh di mention di komen ya untuk menambah pengetahuan kita semua ya ini adalah terbangunan-bangunan yang berada di belakang istana ya jadi teman-teman kalau ke istana ini ada baiknya yang menjelajahi bangunan-bangunan yang lain yang memang sangat indah ya sangat terawat sangat bagus ya untuk kita lihat dari bangunan-bangunan di istana giongbok ini dari sisi arsiteknya juga ini juga sangat bagus ya ini adalah tempat penyewaan ya yang teman-teman bisa sekitar 4.900 won ya per 2 jam kalau nggak salah ini nah ini kita adalah jalanan sebelah kiri itu adalah istana yang sebelah kanan tadi tempat penyewaannya jadi jika teman-teman ingin ke istana ini ada baiknya menggunakan baju khas Korea oke sampai sekian dulu di channel kaki jaya sampai jumpa dengan edisi lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati